Intro Assalamualaikum sahabat muslim Ramadan tinggal sepekan lagi kita tuntaskan dan segera kita akan sambut hari kemenangan hari dimana umat muslim di seluruh dunia bertakbir mengumandangkan asma Allah SWT Pemirsa, Ramadan 1438 Hijriah menjadi bulan Ramadan yang sangat istimewa bagi segenap warga binaan pemasyarakatan di rutan kelas 2 Pekalongan Pasalnya banyak dari pihak luar yang semakin peduli dengan saudara kita yang masih terbelenggu di rumah tahanan negara ini Setelah sebelumnya segenap anggota DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini geliran segenap pengurus dan takmir masjid Al-Ikhlas beserta Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Alf Arslan Junet yang menyempatkan diri untuk mengunjungi warganya yang masih dalam tahanan dan berpupuka puasa bersama Melihat kehangatan ini semakin mewujudkan persepsi positif rutan atau lapas di mata masyarakat luas Hal tersebutlah yang menjadi tujuan segenap pimpinan dan petugas rutan kelas 2 Pekalongan untuk menyingkirkan penilaian buruk akan rumah tahanan dan warga binaan pemasarakatan yang mendekam di sana Kami di bulan puasa ini Zahrul Mubarak Zahrul Sodakoh ada beberapa kegiatan prioritas yang kami laksanakan yang pertama jelas bahwa kami mengadakan sholat taraweh kemudian kami juga memberikan takjil kepada jamaah dan juga masyarakat sekitar yang syukur Alhamdulillah tahun ini jumlahnya meningkat drastis kalau tahun kemarin sekitar 150 tahun ini Alhamdulillah kami bisa memberikan takjil atau berbagi kepada sesama kaum muslimin sebanyak 250 nasi dan purma disambing itu syukur Alhamdulillah kemarin kami mendapat kehormatan yaitu diberi kesempatan untuk menerima tamu dari Mesir satu keluarga dimana mereka adalah Hafid dan Hafidah mereka adalah penghafal Al-Quran sejak umur 4 tahun setengah dan juga menghafal minimal 2000 hadis Bukhari Muslim mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kami karena kami masih ingin berbuat lebih untuk teman-teman kami untuk tetangga-tetangga kami sesuai dengan kemampuan kami karena kami sangat meresapi apa itu hablum minallah wa hablum minanas dan apa itu khairunas anfauhum linas jadi sebaik-baik manusia adalah bagaimana yang bermanfaat untuk manusia lainnya itu saya kira hal-hal yang perlu saya sampaikan disini kami mohon doa dan support dari kaum muslimin di Pekalongan mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan di bulan puasa ini karena insya Allah semuanya itu untuk kita sendiri saya tadi juga mendapat penjelasan dari karutan bahwa disini sekarang sudah banyak yang bisa mengaji sudah bisa membaca Tadarus Al-Quran itu adalah suatu kebanggaan kami saya juga mengirim satu orang pengurus masjid Al-Ikhlas untuk memberikan siraman rohani setiap hari Senin kalau tidak salah itu pengurus masjid Al-Ikhlas yang juga ada kaitannya dengan pembinaan spiritual ini dan saya juga ingin sekali berbagi untuk kepentingan masjid babu taubah ini tadi saya amati mungkin ada beberapa yang harus dilengkapi dan insya Allah kami akan ikhtiar untuk melengkapi sehingga sholat di musolah babu taubah ini nyaman dan nikmat selamat menikmati selamat menikmati